Pesta Demokrasi di Indonesia tahun ini bakal berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Pertama kalinya dalam sejarah, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden diselenggarakan secara serentak pada hari yang sama 17 April 2019. Wajar jika eskalasi politik kian hari kian memanas. Hasil survei indikator politik Indonesia yang digelar tanggal 6-16 Desember 2018 dan melibatkan 1.220 responden dengan multistate random sampling di seluruh Indonesia menunjukkan elektabilitas pasangan Capres-Cawapres 2019 Jokowi-Dodo Ma'ruf Amin masih unggul atas kompetitornya Prabowo Subianto Sandiaga Uno dengan selisih sekitar 20%. Namun komposisi itu masih terbuka untuk berubah. Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadin menyebut selisih 20% itu belum aman. Alasannya jumlah swing voters 25% lebih besar dari selisih elektabilitas antara pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dengan Prabowo Sandiaga. Itu menuntut lebih optimalnya lagi mesin kerja partai pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin guna menggait suara swing voters. Beda dengan pemilu sebelumnya, tahun ini jumlah para pemilih muda yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya meningkat tajam. Para pemilih muda ini bakal menjadi bagian terbesar dari masa mengambang atau swing voters. Untuk memenangkan kompetisi di pemilu 2019, setiap partai politik harus bekerja ekstra dalam memperebutkan suara swing voters. Tim Liputan Berita 1 Pemeriksa berebut suara swing voters, itulah topik dialog jurnal pagi hari ini. Diperkirakan, di pemilu tahun ini bakal didominasi pemilih pemula yang masuk dalam kategori masa mengambang atau swing voters. Itu membuat posisi swing voters sangat penting. Untuk membahasnya, kita akan bergabung melalui sambungan telepon dengan pakar komunikasi politik UIN Jakarta, Gun Gun Haryanto, dan kami juga masih menantikan jurubicara tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf Dede Prayudi yang tengah dalam perjalanan ke studio kami. Kita langsung menyapa dulu terlebih dahulu kepada Mas Gun Gun. Selamat pagi Mas Gun Gun. Selamat pagi Mbak Yasi. Ya, Mas Gun Gun menarik sekali kalau kita bicara swing voters karena setiap pemilihan presiden pasti ada swing voters. Entah itu pemilihan presiden atau pemilihan legislatif atau pilkada. Swing voters pasti ada. Nah, mengapa swing voters ini selalu ada? Apakah anak-anak ini yang tadi disebutkan dalam informasi sebelumnya merupakan pemilih pemula apatis terhadap politik atau memang mereka tidak menemukan sesuatu yang membuat mereka percaya terhadap pimpinan yang saat ini menjadi pilihan mereka? Ada dua pilihan misalnya. Mas Gun Gun. Saya harus menjelaskan terlebih dahulu ya keajikan terminologi soal swing voters gitu ya. Sebenarnya dalam kajian swing voters itu sebenarnya ada beberapa penyebab ya dan itu melekat pada tipologi pemilih yang belum menentukan pilihan atau sedang mengalami kegamangan dalam penentuan pilihan. Penyebabnya kegamangan itu pertama bisa jadi karena mereka kali pertama memiliki hak memilih. Misalnya kawan-kawan muda yang baru pertama kali di 2019 menentukan pilihan. Misalnya baru berusia 17 tahun, mungkin sampai 21 tahunan ya. Dan itu kali pertama mereka memilih sehingga belum terlalu banyak referensi terkait dengan figur yang representatif mereka jadikan semacam pilihan di TPS. Ini sebenarnya kewajaran karena mungkin sebelum 2019 mereka bisa saja menjadi kelompok yang tidak terlalu peduli dengan politik, awam atau mendapat informasi yang hanya selintas. Ini yang disebut dengan general public dan atenti public. Public yang sudah memulai berperhatian tetapi belum terlibat dalam aktivitas politik. Ini yang pertama. Jadi rata-rata kenapa kemudian di 2019 menjadi krusial karena memang cerok pemilih pemula lumayan besar. Sehingga kemudian itu tentunya akan menyumbang prosentase yang cukup besar juga di swing voters pada 2019. Kemudian yang kedua, swing voters itu juga bisa melekat pada pemilih yang sudah pernah memilih di pemilu-pemilu sebelumnya. Misalnya di 2009-2014. Kenapa misalnya mereka menjadi swing voters? Karena mereka menjadi bimbang dengan pilihannya saat ini akibat dari kognitif disonan istilah akademiknya atau keberbedaan antara apa yang dipikirkan itu dengan yang dirasakan pada saat proses politik itu pasca kontestasinya selesai. Maksud saya misalnya 2014 dulu mereka memilih Jokowi. Kemudian setelah misalnya satu periode mereka evaluasi mereka mengalami kebimbangan untuk memilih apakah saya akan menentukan pilihan kepada Jokowi lagi atau tidak. Atau misalnya sebaliknya. Dulu 2014 dia memilih Pak Prabowo tetapi kemudian dinamika kekinian misalnya mengharuskan dia mengevaluasi siapa pemimpin yang akan dia pilih. Apakah tetap Prabowo atau misalnya memilih pasangan lainnya itu Pak Jokowi. Nah ini juga masuk kategori swing voters biasanya ceruk terbesar yang seperti ini ada di rational voters, di pemilih rasional yang biasanya menentukan proses politiknya itu di injury time, di menjelang penghujung masa pencoblosan. Karena apa? Itu biasanya dipengaruhi oleh situasi dinamis isu isu apa yang memapar mereka kemudian informasi politik kemudian bisa juga mungkin pertimbangan-pertimbangan berbasis program berbasis program yang saya maksud Mbak Yasi itu bisa sifatnya prospektif yaitu ke depan apakah mereka kemudian melihat peluang perbaikan yang meyakinkan dari tawaran-tawan program dan gagasan para pasangan calon atau retrospectif misalnya dia membandingkan situasi hari ini dengan waktu sebelumnya atau kemudian bisa juga sosiotropik mengevaluasi situasi hari ini apakah kemudian cukup kondusif untuk pilihan mereka atau bisa juga egocentris misalnya terkait dengan apakah tawaran program dan gagasan dari para pasangan itu menyentuh egonya mereka atau kelompok mereka atau enggak misalnya saya contohkan ya anak-anak muda itu kan lebih spesifik lagi misalnya anak muda urban pendatang terlidik di kota-kota besar apakah misalnya program-program para pasangan itu menyentuh kepentingan egocentris dari kelompok ini atau tidak ini banyak sebenarnya variabelnya tetapi intinya sebenarnya swing voters itu bukan hanya pada pemilih muda tetapi juga pada pemilih yang sudah pernah menentukan pilihan sebelumnya tetapi kemudian masih menimbang apakah kemudian dia akan kembali memilih seperti pemilih sebelumnya atau apa namanya dia kembali beralih ke pilihan lain oke baik mas guru artinya ada dua poin yang tadi anda disebutkan pertama adalah yang mana pertama kali memilih ini adalah anak-anak usia mungkin mereka di kisaran 19 hingga 21 tahun ini pengalaman pertama mereka begitu yang tadi disebutkan namun tidakkah ini diprediksikan oleh para pelaku politik untuk bisa menggrep bangsa anak muda yang diprediksikan sekian tahun misalnya lima tahun lagi dari lima tahun yang lalu ini akan ada pemilih pemula yang banyak sehingga mereka bisa diedukasikan mengenai permasalahan politik dan juga negara Indonesia ini harus seperti apa dan mempunyai presiden yang seperti apa yang dibutuhkan dan poin kedua yang tadi anda sebutkan adalah pemilih yang sudah pernah memilih mungkin masih gamang karena memang melihat mungkin kinerja saat ini presiden saat ini dan juga punya pilihan yang berikutnya apakah sosok figur dianggap kurang kuat sehingga mereka masih menjadi gamang kecuali kalau sosok figur sudah sangat kuat pasti mereka sudah sangat yakin dengan pilihannya seperti apa pandangan anda untuk pertanyaan pertama soal apakah para paslon dan tim sesnya tidak memerhatikan saya pikir mereka sangat memerhatikan naif kalau mereka tidak mempertimbangkan data ini kenapa? karena data ini kan sudah menjadi data publik dan hampir semua paslon dan tim pasti memilikinya bahwa pemilih yang rentangan usianya 17 sampai 39 tahun pemilih muda bukan hanya pemilih pemula itu angkanya kan luar biasa banyak hampir 100 juta ini angka yang menjadi ceruk besar pemilih di pemilu 2019 dan proporsi yang signifikan antara lain disumbang dari pemilih pemula jadi memang pendekatan ke basis milenial mungkin bukan hanya milenial Y sama Z generation itu menurut saya menjadi keniscayaan mbak ya sih itu untuk pertanyaan pertama ya jadi memang butuh treatment political treatment pada lapis pemilih yang masih belum punya afiliasi politik sebelumnya atau mungkin juga pemilih pemula dan pemilih muda yang seringkali memang lebih cair gitu lebih cair yang saya maksud party ID nya itu lemah identifikasi kepartean bahwa saya anggota dari partai X yang harus memilih kandidat yang didukung oleh partai tertentu itu tidak ada sehingga kemudian otomatis ketika party ID lemah itu dinamika isu dan peristiwa-peristiwa menjelang pencoblosan itu akan sangat menentukan selain juga pendekatan basis komunitas ya seperti misalnya Pak Jokowi dan Mas Andiaga Uno itu seringkali kemudian datang ke komunitas-komunitas muda ya mengidentifikasi political brandingnya entah itu baju, kaos misalnya patuh kemudian cara berkomunikasi yang lebih resiprokel timbal balik hangat, intim, dekat gitu ya mungkin berbincang dengan komunitas-komunitas sehingga kemudian melahirkan yang disebut dengan hubungan yang dekat dan tidak linear tidak searah nah ini untuk swing voters yang ceruknya dari pemilih muda kalau kemudian pertanyaan kedua tadi soal pemilih yang sudah pernah menentukan pilihan dan masih gamang apakah kemudian meneguhkan pilihannya di pemilu sebelumnya atau kemudian mengambil pilihan baru itu menurut saya bukan hanya karena faktor figur sebenarnya selain faktor figur ada yang signifikan lagi yaitu soal bagaimana pengelolaan apa namanya pengelolaan isu atau manajemen isu dan juga tawaran program karena begini kan seperti sering kita bahas dalam perilaku memilih itu ceruk pemilih itu akan terbedakan sebenarnya melalui beberapa pendekatan pertama pendekatan sosiologis yang dia lebih banyak terpapar oleh isu semacam kekitaan ya yang ada di mereka seperti isu suku, agama, ras, antar golongan itu yang pertama yang kedua adalah pendekatan psikologis seperti informasi politik kemudian seberapa penting pemilu bagi mereka itu namanya internal efficacy silah akademiknya kemudian yang ketiga itu aspek sorry pendekatan rasional yang seperti saya paparkan sebelum menjawab pertanyaan ini yang egocentris, retrospective, prospective, dan lain-lain jadi itu pada program gitu kalau kemudian hanya bicara figur menurut saya keliru bahwa figur dalam pilpres itu penting ya dan apakah kemudian bisa jadi insentif elektoral? tentu ya kan tetapi bukan segalanya juga ada karena ini adalah fase krusial apalagi misalnya mau masuk ke fase menentukan di masa kampanye dengan masuknya debat mulai tanggal 17 April itu ada lima kali debat yang melibatkan capres-cawapres ataupun capres sendiri dan cawapres sendiri Mas Gun Gun tadi Anda sebutkan tidak melulu semuanya faktor figur namun jika figur ini memiliki prinsip dasar yang kuat untuk membawa Indonesia kepada tujuan yang memang fokus tentu bisa mengembangkan kepada isi dari materi kampanye kedua capres tersebut begitu ya namun selama kampanye ini bagaimana Anda melihat isi dari materi yang tadi juga Anda sebutkan apakah memang apa yang mereka sampaikan atau kampanye mereka ini menjelaskan visi misi yang sebetulnya sangat clear bagi masyarakat Mas Gun Gun kita jawab di segmen berikutnya jangan kemana-mana Pemirsa kami kembali saat lagi